Hai selamat siang kali ini saya akan membahas grove grove secara default bawaan power supply mirip sekali dengan RB 2011 kemudian POI adapternya itu sama seperti biasanya dengan kualitas yang lumayan kemudian grove sendiri memiliki bentuk fisik yang jika dibandingkan dengan bulat besarnya beda ya namun isinya sama besarnya namun grove memiliki desain casing yang jauh lebih bagus Hai dengan bahan yang lebih tebal kita lihat dalamnya jadi secara fisik luarnya grove memiliki bahan yang jauh lebih tebal daripada bulat ini kita coba bulat yang hanya seperti ini grove memiliki ketebalan yang jauh lebih tebal hai 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 kemudian kita lihat dalamnya ini grup kemudian ini bulat dari ketebalan PCB Hai botnya grup memiliki dua kali lebih tebal Hai daripada bulat Hai pendinginnya jauh lebih besar Hai indikator letak indikator sama kurang lebih kemudian Hai diudah ini diudah tegangan tinggi diudah dengan tegangan tembus tinggi antara bulat yang ini hai 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 grup memang jauh lebih gede kelihatannya jauh lebih aman Hai terus kemudian Hai dari sisi radio penggarapannya dan lain-lain saudara saya kira setara Hai kualitas komponen Hai grup memakai memori milik Toshiba hai 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 sementara bulat ESMT Hai apa ini Hai jadi kelihatannya dari segi komponen juga lebih meyakinkan Hai grup Hai dari segi konektor Hai juga meyakinkan grup Hai dari segi ini ini tapis ini penting ini menentukan kestabilan Hai jadi grup memiliki Hai tapis Hai sebuah kapasitor Hai 220 volt artinya memang dia disiapkan untuk eh lebih stabil kelihatannya daripada Hai bulat Hai demikian kira-kira review dari saya Halo Udin semoga bermanfaat terima kasih